Sini Hey yo selamat datang kembali di channel matematika saya dan ya kita lanjut lagi bahas soal KSN provinsi ya Ini enggak tahu soal nomor berapa pokoknya ini aja soalnya Pada suatu kotak terdapat bola yang bertuliskan bilangan-bilangan berbeda yaitu faktor-faktor 5 dari 100 2021 dan akar-akar pesamaan ini Oke jadi bilangan-bilangannya dari sini ya Diambil 3 bola secara acak dan didapat jumlah bilangan dari ketiga bola tersebut merupakan bilangan genap Tentukan peluang kejadian tersebut Oke berarti mau tidak mau kita harus temukan bilangan-bilangan tersebut ya yang dituliskan di bola itu yaitu faktor-faktor prima dari 100 2021 Oke kita akan coba faktor primanya ya Nah ini kalau difaktorkan ini kalau kita dari jumlah digitnya itu 6 ya Melupakan kelipatan 3 berarti habis dibagi 3 Nah ini kalau dilanjutkan terus ya ini sebenarnya saya sudah cari ya Sudah cari ya 5 nggak mungkin 7 nggak mungkin 11 13 17 nggak mungkin Yang memungkinkan adalah 34 ya Jadi tadi saya sudah kalkulator ya untuk cari faktor ini ya kalau enggak agak lama ya Sisanya itu adalah 1097 Jadi pas 3 buah itu ya Kalau tidak salah ya Ya nanti dicek aja Intinya ada 3 faktor dari 3 faktor prima dari 100 2021 Oke selanjutnya Dari akar-akar persamaan Nah kita harus temukan akar-akar persamaan ini Ya kalau bisa faktorkan bagus ya Faktorkan yang pangkat 4 Ya lumayan juga ya Tapi karena kita tahu disini Kalau kita ambil 3 bola Alias kita ngambil 3 bilangan Itu jumlahnya adalah bilangan genap Ya harusnya Faktor-faktor disini merupakan bilangan bulat ya Sehingga kalau kita ambil Ya kita bisa menghasilkan bilangan bulat juga Ya itu yang genap Nah dengan mengandaikan seperti itu Bukan mengandaikan Harusnya dengan keterangan itu Kita tahu bahwa Akar-akar pada persamaan ini Yaitu bilangan bulat ya Karena ini ada Pangkat 4 Berarti akarnya ada 4 buah ya X1 Misalkan X1 X2 X3 X4 Nah disini dengan Teorema Vieta Saya dapat yang paling ujung Paling gampang ya Ini kan jumlah Jumlah akar-akarnya ya Saya pakai Hasil kali akar-akarnya Berarti dari persamaan ini ya Dari X pangkat 4 Ya tulis ulang lagi lah ya Min 31 X pangkat 3 Plus 321 X pangkat 2 Min 124 X Tambah 1430 Sama dengan 0 Nah dari sini misalnya akar-akarnya X1 X2 X3 X4 ya Hasil kali akar-akarnya Itu adalah Yang Oh ini salah ya Ini X1 X2 X3 X4 Nah ini yang Paling belakang Ya 1430 Nah kita coba faktorkan ya Karena ini bilangan bulat ya Kita coba faktorkan Ini sama juga dengan Nah ini paling gampang Kali 10 ya Berarti 143 Dikali 10 Nah 143 ini Kalau kita lihat Tengah itu adalah jumlah dari 1 dan 3 Berarti habis dibagi 11 Berarti 11 Dikali Ya 13 ya 10 sendiri adalah 2 dikali 5 Oke Harusnya kita dapat ya Semua bilangan itu adalah 3 3 31 1097 11 13 2 Dan 5 Nah Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah 7 bilangan ini Dituliskan pada Bola-bola tersebut Selanjutnya kita akan masuk nih Kepertanyaan nih Diambil 3 bola secara acak Ya Kita dicari peluang ya Namanya peluang itu kan Peluang sebuah kejadian Itu sama dengan Banyak Cara ya Atau banyak Kemungkinan yang dimaksud Dibagi Semua Kemungkinan ya Atau semua cara Oke Nah untuk Na-nya adalah Yang terpilih Hasil jumlanya Adalah Genap Dari 3 bola yang diambil Genap Nah paling gampang kita cari yang Yang seluruh kemungkinan loh ya Dari 7 bola Bukan 7 bola Ya betul ya 7 bola ya Karena ini 7 bilangan dituliskan pada Bola ya 7 bola ya Diambil 3 bola Berarti Kombinasi ya Kan tidak perlu memperhatikan urutan Berarti 7 Kombinasi 3 Nah ini kalau dihitung Ya kalau mau dihitung Hitung Kita hitung aja lah ya Ini Ya versi cepatnya adalah 7 Dikali 6 Dikali 5 Dibagi 3 faktorial ya 3 kali 2 Nah 6 dengan 32 Cancel Harusnya jadi 35 Oke simpan Kita akan cari Na-nya Sedangkan untuk Na-nya Na-nya itu adalah Jumlah Dari 3 bola Atau 3 bilangan Merupakan bilangan genap Nah kita lihat disini 3 3 1 1097 11 13 25 Yang genap Cuma 1 Angka 2 Sedangkan sisanya itu 6 buah Adalah bilangan Ganjil Nah Untuk 3 3 Bilangan yang dijumlahkan Supaya dia genap Berarti Ya gak mungkin 3-3 nya ganjil dong Kalau 3-3 nya ganjil Pasti Hasilnya Ganjil ya Jadi 2 Ganjil Kalau 2 genap Gak bisa Genapnya cuma 1 buah Jadi kita pilih Ini Na-nya dari 2 ganjil 1 Genap Ya harus gini ya Karena Ganjil tambah ganjil Itu genap Genap tambah genap Maka dapat genap Nah Untuk memilih ganjil 2 ganjil Dari berapa ganjil 1 2 3 4 5 6 Kita bisa pakai kombinasi ya 6 C2 Dikalikan yang genap Ya genap kebetulan cuma 1 Yaudah kali 1 Berarti 6 C2 Nah ini kita hitung 6 C2 dengan Cepat kita hitung 6 dikali 5 Dibagi 2 Ini adalah 15 ya Oke Jadi peluang yang dimaksud Dalam hal ini saya pakai PA ya Yaitu 15 Per 35 Kita sederhanakan Bagi 5 Dapat 3 Bagi 5 7 Berarti 3 per 7 Oke Jadi jawabannya 3 per 7 Selesai Terima kasih